Saudara Israel melakukan serangan ke sejumlah wilayah di Iran. Eskalasi ini terjadi setelah Iran meluncurkan serangan balasan ke Israel pada Sabtu lalu. Sementara itu Amerika Serikat kembali memveto rancang resolusi Dewan Keamanan PBB terkait upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Berikut bahasan selengkapnya dalam diskusi. Palestina gagal menjadi anggota penuh PBB karena Amerika Serikat lagi-lagi menggunakan hak veto. Di sisi lain hubungan Iran dan Israel kembali panas. Yang terbaru Israel dilaporkan menyerang salah satu wilayah di Iran. Kita bahas dua topik yang lagi panas di Timur Tengah ini dalam diskusi kali ini. Amerika Serikat lagi-lagi menggunakan hak veto-nya. Kali ini veto digunakan untuk menolak Palestina menjadi anggota penuh perserikatan bangsa-bangsa atau PBB. Rancangan resolusi ini diperkenalkan oleh Al-Jah Zayed dan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB agar Palestina bisa diterima menjadi anggota penuh PBB. Buntut veto ini, Palestina mengecam keras keputusan Amerika Serikat yang memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB. Selama ini, status Palestina di PBB hanya sebagai negara pengamat. Pertanyaannya, kenapa Amerika Serikat langsung menolak Palestina sebagai anggota penuh PBB? Kan ketika nanti Palestina menjadi anggota dari PBB, dia memiliki hak yang sama dengan anggota PBB yang lain. Jadi, dia bisa mengajukan kasus, dia bisa mengajukan permohonan-permohonan yang tentunya akan terkait dengan kepentingan Palestina sebagai negara yang berdaulat. Jadi, itu yang kemudian nanti akan dilihat oleh Amerika Serikat sebagai sebuah masalah atau ancaman bagi Israel. Karena artinya nanti Palestina akan punya hak yang sama dengan Israel. Sementara saat ini, posisinya akan berbeda. Jadi, Palestina tidak dianggap sebagai negara berdaulat oleh Amerika Serikat. Jadi, dia tidak akan punya hak-hak yang melekat pada anggota PBB yang lain. Jalan Palestina untuk jadi anggota penuh PBB masih panjang. Perlu ada perundingan antara Israel dan Palestina terlebih dahulu untuk sama-sama mengakui keudolatan masing-masing negara. Belum ada solusi permanen. Jadi, belum ada solusi permanen untuk konflik Palestina dengan Israel. Jadi, Amerika Serikat akan bersikeras untuk membawa penyelesaian pada masalah tersebut. Makanya mereka mendorong solusi dua negara itu dipermanenkan. Jadi, kalau dari situ sih kemungkinan terbesar supaya Palestina bisa mengajukan keanggotaan penuh, ya mereka harus menyelesaikan terlebih dahulu konflik mereka dengan Israel. Tapi kan itu artinya Palestina harus melakukan perundingan dengan Israel. Dan perundingan dalam konflik saat ini tentunya tidak akan berimbang. Artinya, Palestina tetap akan dirugikan. Nah, di situ nanti sebetulnya peran dari negara-negara lain seperti Indonesia untuk mendorong supaya penyelesaian final masalah Israel dan Palestina itu bisa dilakukan segera, tapi juga seadil mungkin. Yang juga disorot, Israel diinformasikan melakukan serangan balasan ke Iran. Sebuah ledakan terdengar di barat laut kota Isfahan, Iran yang berjarak 350 km dari Teheran. Ledakan terjadi di dekat sebuah bandara. Provinsi Isfahan merupakan lokasi pangkaran udara militer Iran. Tempat diproduksinya rudal dan beberapa fasilitas nuklir. Namun, hingga berita ini dibuat belum ada pernyataan resmi, baik dari pihak Israel maupun Iran atas adanya ledakan di wilayah Isfahan. Kekhawatiran kembali muncul jika benar Israel melakukan serangan balasan ke Iran. Eskalasi perseturuan antara Israel dan Iran dikhawatirkan terus meluas. Tuan Bek akan berujung. Yang kita khawatirkan kalau misalnya berujungnya adalah pada Perang Dunia Ketiga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini balas-balasan ini, kalau misalnya hanya dibatasi antara Israel dan Iran, mungkin tidak begitu masalah. Tapi, kekhawatiran dunia adalah kalau misalnya serangan balasan ke Israel oleh Iran lebih besar dan masif, yang akan membuat Amerika Serikat turun untuk melakukan bantuan kepada Israel dan melakukan serangan ke Iran. Nah, kalau misalnya Amerika Serikat turun, yang kita khawatirkan adalah negara seperti Rusia, mungkin Korea Utara, bahkan juga mungkin Cina, dia juga akan turun. untuk membuat keseimbangan, jangan sampai Israel dibantu oleh Amerika Serikat, tapi Iran tidak dibantu oleh siapa-siapa. kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya ini terjadi, yang saya khawatirkan adalah perang akan bereskalasi, apalagi negara-negara ini punya senjata nuklir. Konflik Palestina dan Israel belum akan meredah. Banyak pihak mengkhawatirkan konflik ini semakin meluas dan melibatkan lebih banyak negara. Dunia dan Indonesia perlu berbuat sesuatu agar semua pihak bisa menahan diri dan konflik di Timur Tengah tidak meluas. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.